Dengan menggunakan sebuah sepeda motor, Agung menjalankan profesinya sebagai pengelola pustaka keliling. Di bagian belakang motor Agung menaruh sebuah kotak besar berwarna putih. Kotak itulah tempat Agung menyimpan buku-buku koleksinya. Pustaka keliling ini sudah Agung jalankan sejak tahun 2003 silam. Sebelum menggunakan motor ini, Agung biasa beroperasi dengan jalan kaki. Agung membawa bukunya dengan menggunakan tas. Setelah sekian lama berjalan kaki, Agung memperoleh bantuan motor dan box untuk menaruh buku-buku koleksinya. Konsep dari pustaka keliling sendiri adalah jemput guna. Sebab Agung melihat masyarakat sungkan untuk datang di Taman Belajar Masyarakat atau TBM. Sehingga dengan adanya pustaka keliling ini, masyarakat akan terbiasa dengan Taman Belajar Masyarakat. Konsep yang kita buat untuk pelayanan pustaka keliling adil ini adalah jemput guna. Di mana kita melihat masyarakat itu agak sungkan ketika dia harus datang ke TBM-TBM. Setiap pukul 4 sore, Agung berangkat ke tempat-tempat yang sudah biasa menjadi tempat ngetemnya. Bukan tempat-tempat yang ramai yang menjadi bidikan Agung. Justru, tempat-tempat di perkampungan yang menjadi tempat ngetemnya. Agung biasa membuka perpustakaannya selama satu setengah jam. Dalam waktu-waktu tersebut, masyarakat ramai mengunjungi pustaka kelilingnya. Kini Agung pun sudah memiliki banyak pelanggan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Masyarakat pun tampak sangat antusias untuk meminjam buku-buku koleksi milik Agung. Kini Agung sudah memiliki ratusan koleksi buku yang dia kumpulkan dan juga bantuan dari berbagai pihak. Buku-bukunya pun dari buku mata pelajaran, komik, novel, pengetahuan umum, kitab-kitab, dan ilmu-ilmu sosial. Kita, buku pendidikan kita ada, buku agama kita ada, buku cerita anak-anak kita ada, buku kebudayaan kita ada, buku-buku keterampilan kayak jahit, kayak kemasa dan sebagainya kita banyak. Semua, tersebut punya. Komik pun kita punya. Dan VCD itu pun kita juga punya. Kita tak meminjamkan VCD juga, tapi gratis juga. Buku-buku tersebut awalnya Agung kumpulkan sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Agung menerima banyak bantuan. Baik dalam bentuk buku ataupun uang untuk mengembangkan pustaka kelilingnya. Dan saat ini, Agung memiliki banyak koleksi buku yang dapat dipinjam oleh masyarakat. Kita berdiri tahun 2003 sampai 2008. Itu bukunya itu mandiri, artinya dari kita sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Baru tahun 2009, kita diusulkan untuk mengajukan kokosal ke Perpus Kota. Buku-buku tersebut Agung tata dengan rapi agar calon peminjam dapat dengan mudah memilihnya. Untuk meminjam buku di perpustakaan keliling ini, peminjam tak perlu ribet menggunakan kartu ini itu sebagai jaminan. Peminjam cukup menunjukkan buku yang akan dipinjam. Kemudian Agung akan mencatatnya di buku peminjaman buku. Masyarakat dapat meminjam selama satu minggu. Namun, terkadang buku tersebut tak kunjung dikembalikan. Dan tidak akan ada sanksi untuk peminjam tersebut. Tak banyak yang diharapkan oleh Agung. Ia hanya berniat untuk beramal dalam menjalankan pustaka kelilingnya. Harapan lebih jauhnya adalah masyarakat terbiasa untuk membaca dan menjadi generasi yang cerdas. Harapan saya ke depan bagaimana masyarakat itu mempunyai kesadaran tinggi terhadap budaya membaca. Karena saya melihat membaca di kalangan masyarakat kan masih rendah. Oleh karena itu, dengan adanya perpustakaan-perpustakaan atau TPM-TPM yang bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, mampu menumbuhkan masyarakat untuk sadar membaca kembali. Saat ini, Agung tak sendiri. Sudah banyak relawan yang membantunya. Pustaka Adil pun sudah mengalami perkembangan menjadi dua pustaka keliling yang berdiri. Pustaka tersebut terletak di kota Yogyakarta dan Sleman. Dengan motor pintar tersebut, Agung akan terus membudayakan membaca untuk masyarakat. Hasil Fajar, Adi TV Terima kasih telah menonton!